Halo semuanya, dengan Dayu disini. Hari ini adalah segmen Storm 2 Menit dan saya akan membetalkan parfum lokal yang notesnya itu sama-sama menggunakan pistachio, yang pertama adalah Mykonos Pistachio Cream Cake, yang kedua adalah M.O.P. Pistachio. Persamaannya itu sama-sama menggunakan pistachio tonka sama emas. Kemudian perbedaannya tentu saja dari botolnya, kalau dari Mykonos bentuk botolnya seperti ini, kemudian kalau M.O.P. bentuk botolnya seperti ini. Warna cairannya kalau yang M.O.P. kelihatan warnanya itu hijau, kalau yang Mykonos memang tidak kelihatan, tapi feeling saya ini warnanya juga hijau muda beningnya, hijau-hijaunya itu transparan. Kemudian untuk harga, M.O.P. harganya Rp390.000 untuk Rp45.000, sedangkan Mykonos dengan Rp50.000, ini harganya Rp179.000, tapi kemarin-kemarin Anda promo menjadi Rp149.000, jadi Mykonos harganya setengah dari M.O.P. Untuk wanginya, sebenarnya sempat saya bahas sedikit ketika saya mereview semua varian terbaru dari M.O.P. Cuman karena ada beberapa teman yang minta didetalkan, jadi hari ini langsung saya bawa kedua botolnya. Oke, untuk yang Mykonos, Mykonos itu wanginya dia lebih gourmet, lebih tebal, lebih vanila sama karamelnya itu benar-benar tebal, ini seperti wangi cake, cream cake, sesuai dengan nama variannya. Dan lebih disenangin sama anak-anak remaja, wangi pistachio-nya juga cukup dominan di Mykonos. Kemudian untuk yang M.O.P., yang M.O.P., wangi pistachio-nya dia unik, ada wangi manis tonka, jadi terasa di sini itu biji tonka, kemudian ada wad floranya juga dan lebih fresh daripada yang Mykonos. Jadi kalau yang M.O.P., ini masih oke dipakai di siang hari. Kalau yang Mykonos, ini jangan dipakai di siang hari. Mungkin bisa dipakai di dalam ruangan, tapi jangan over spray, karena benar-benar dia manis, gourmong yang tebal sekali. Kemudian untuk SPL, kedua parfum ini sama baiknya. Kalau untuk siang sama projection, di M.O.P., bisa kisaran 1,5 jaman, dan jangkauannya bisa sekitar 1,5 meter. Sedangkan kalau yang Mykonos, dia sias sama projection-nya memang lebih jauh, lebih lama daripada pistachio. Tapi longevity ini sama keduanya. Untuk saya di kisaran 6 jaman. Jadi untuk parfum lokal, 6 jam itu sudah cukup baik. Saya tidak bisa bilang ini SPL-nya strong, jadi masih masuk di moderate plus. Kemudian untuk umur, Mykonos tadi sudah sempat saya bilang ini mungkin akan lebih disenangin sama anak remaja. Sedangkan untuk M.O.P., ini bisa di segala umur, tapi lebih cenderung untuk orang dewasa. Nah, sekarang tergantung dari teman-teman semua. Mau pilih wangi pistachio yang seperti apa? Karena ini walaupun sama-sama notes-nya pistachio, tapi ini beda banget. Yang Mykonos, ini dia lebih creamy, jormong, lebih manis, lebih tebal manisnya. Sedangkan kalau yang M.O.P., dia masih ada sentuhan fresh, pistachio manis dari tonka itu lebih berasa unik dan punya karakter. Dan juga masih ada wangi floral yang bisa didapat. Untuk harganya sendiri, Mykonos lebih murah dari M.O.P. Jadi, silakan kalian tentukan sendiri mau pilih Mykonos atau M.O.P. atau kalian mau beli semuanya. Dan saya cukupkan battle papum lokal dari Mykonos dan juga M.O.P. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau kalian senang dengan segmen Stop 2 Menit, jangan lupa like-nya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, saya tunggu dukungan kalian. Terima kasih support-nya sampai hari ini. Kita ketemu lagi di review papum berikutnya. Saksama, salam wangi dan bye-bye.